Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Raisa dengan NIM 2210912320018 Dari program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Dalam video kali ini Saya akan membahas Tentang salah satu penyakit menular Kepada ibu hamil Yaitu penyakit rubella Mengapa saya akan membahas penyakit rubella? Dikarenakan pada saat ini Masih banyak terdengar Kasus-kasus ibu hamil Yang mengalami keguguran Bahkan kecacatan pada janin yang dikandungnya Hal ini disebabkan oleh penyakit rubella Jika penyakit rubella tidak segera diberikan Dan pencegahan atau pengobatan Maka Angka bayi yang mengalami kecacatan Dan pencegahan akan terus bertambah setiap tahunnya Penyakit yang disebabkan oleh virus rubella Virus rubella ini Dapat menyerang kepada siapa saja Termasuk ibu hamil Jika ibu hamil terpapar virus rubella ini Maka akan ada kemungkinan Anak yang dikandungnya Mengalami kecacatan Ada beberapa bentuk kecacatan Yang disebabkan oleh virus rubella ini Yaitu Ketidakmampuan mendengar atau tuli Katarak Kerusakan pada paru-paru Kerusakan pada hati Serta kerusakan pada otak Sehingga otak tidak dapat berfungsi dengan normal Penyebab rubella ini Dapat disebabkan melalui beberapa cara Salah satunya dengan Ketika seorang ibu hamil Menghirup percikan air liur Yang dikeluarkan oleh si penderita Ketika batuk atau bersin Yang kedua Ketika ibu hamil Menyentuh benda-benda Yang sudah terkontaminasi Oleh percikan air liur penderita Gejala rubella Biasanya adalah ruam merah Dua sampai tiga minggu Sejak terpapar virus rubella Gejala ruam ini Disertai pula dengan Demam Batuk Pilek Mata merah Sakit kepala Sakit tenggorokan Serta Serta nyari pada sendi Ada pun pencegahan virus rubella ini Seorang ibu hamil Dapat memeriksakan kekebalan tubuhnya ke dokter Sebelum merencanakan kehamilan Atau dengan melakukan vaksin MMR Dianjurkan pula kepada ibu hamil Untuk tetap menjaga kebersihan Dan mengurangi aktivitas sosialnya Yang berada di luar rumah Virus rubella ini Dapat dilakukan dengan beberapa pengobatan Yaitu Dokter akan meresepkan Obat Hiperimun Globulin Kepada ibu hamil Tetapi Obat ini Tidak dapat Mencegah kecacatan Pada janin yang dikandungnya Obat ini Hanya bisa Mengurangi Gejala yang ditimbulkan Oleh penyakit rubella ini Maka dari itu Penting sekali Bagi ibu hamil Untuk memeriksakan Dirinya ke dokter Dan mencek kekebalan tubuhnya Sebelum merencanakan kehamilan Hal itu Guna menjadi salah satu Antisipasi diri Terhadap Beberapa penyakit menular Yang kemungkinan Akan menyerang Diri kita Atau kepada ibu hamil Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Apabila ada kesalahan kata Dalam video kali saya kali ini Saya meminta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!